Terima kasih. Mas Kepianda Kamarulo atau yang biasa dipanggil dengan Mas Kepin. Halo Mas Kepin, apa kabar? Halo Mas Gulo, baik Mas. Mas Gulo, apa kabar? Sehat? Baik juga Mas. Alhamdulillah. Mas Kepin, makasih banyak Mas sudah mau sharing kepada teman-teman di sini bagaimana perjuangan Mas bisa kuliah dan juga menyelesaikan kuliah di The Montfort University, bahkan dapat kerja yang keren nih. Kebanyakan anak muda pengen nih di Microsoft Indonesia. Mantap. Ya, jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mas Gulo sudah diundang ke acaranya jadi PNS. Saya awalnya kaget itu ya. Saya kira, wah ada kementerian mana nih ngundang saya. Saya diundang jadi PNS mana nih gitu. Tapi anyway, thanks. Thanks Mas Gulo. Atau mau di PNS kan gitu Mas ya? Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Untuk teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan, silakan langsung memberikan pertanyaan dari kolom live chat YouTube. Nanti pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan dan langsung kita tanyakan kepada Mas Kepin. Untuk-untuk Mas Kepin, kita persilakan untuk memulai sharing session-nya. Siap. Oke, thank you Mas Gulo. Halo, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Saya Kevin. Saya coba menceritakan pengalaman saya dari S1, S2, terus kenapa mengambil S2. Dengan beberapa slides ya. Slide presentasi. Saya coba share screen dulu sebentar. Oke, saya mulai. Salam kenal lagi, introduction. Nama saya Kevin. Kevin de Kamarulo. Biasa dipanggil Kevin. Dan juga banyak terima kasih untuk Mas Gulo dan tim jadi PNS. Sudah diundang untuk sharing-sharing pengalaman saya, berbagi cerita, berbagi ilmu ke banyak orang. Bapak yang menonton acara ini. Jadi ini saya juga menjantungkan tiga platform sosial yang mungkin ingin connect, ingin sharing lebih lanjut, ingin teteh lebih lanjut. Ada di email kefianda.outlook.com. Link in saya. Yang mau connect, silakan dengan suka hati. Saya accept. Ada Kevin de Kamarulo. Lalu ini yang terakhir adalah Medium. Jadi ini saya juga aktif nulis di blog Medium. Namanya Kevin de Kamarulo. Nanti saya akan share lebih lanjut di belakang. Nah, jadi dari rangkaian acara hari ini, saya bagi ke dalam enam bagian. Saya mulai dengan introduction, bachelor's degree, master's degree, lalu sedikit tentang Microsoft di Indonesia selama setahun ini. Terus finding purpose. Terus ya kenapa sih ngambil S2, kenapa harus jauh-jauh S2, dan segala macam. Lalu ini terakhir Q&A. Oke, saya mulai. Jadi ini adalah historical education saya. Saya lahir di Jakarta 14 Juni 1995, ngambil S1 di ITS Surabaya, jurusannya Electrical Engineering, dengan speciality telecommunications engineering. Nah, itu dari tahun 2013 sampai 2017. 18 awal Januari, saya langsung berangkat ke UK, ke Leicester, itu ngambil jurusan Information Systems Management di Demongfort University di Leicester, UK. Balik dari Demongfort, tahun 19 Juli, Juli 19, saya sempat magang dulu di Genius dari bulan September sampai Desember. Nah, Desember, Microsoft nge-offer saya untuk kerja di Microsoft Indonesia sebagai modern work specialist. Selain dari kerjaan saya di Microsoft Indonesia ini, yang sebagai specialist, itu saya juga hobi dan aktif menulis tentang teknologi, tentang sharing-sharing kehidupan saya, tentang S2, tentang internship saya waktu itu sempat di Hara Token, startup di Indonesia. Nah, tapi mainly itu about blockchain technology, karena memang saya sangat interest terhadap teknologi ini, dan kebetulan juga S2 saya itu research dissertation-nya itu tentang blockchain technology. Nah, dan kebetulan dari hasil artikel saya ini, saya juga diminta untuk aktif menulis untuk ada suatu startup gitu ya, dari Singapura, namanya Data Driven Investor. Nah, itu bisa dilihat di webnya. Oke, saya mulai perjalanan ini dengan S1 saya gitu ya. Jadi, dari Jakarta, SMA dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, lalu pas kuliah tahun 2013, itu saya memutuskan untuk ke Surabaya, ke kampus negeri, ngambil jurusan electrical engineering. jadi saya aktif, memang kuliah 4 tahun aktif di acara-acara kampus, ada proyek-proyek di lab gitu ya, karena memang jurusannya engineering, jadi banyak lab, banyak praktikum, kebetulan saya juga sempat jadi ketua praktikum, ketua lab, ada proyek lab itu biasanya di semester 5, dan akhir 5 ke 8 itu ada banyak proyek, kebetulan saya aktif di situ, terus kripsi saya itu tentang smart city, lalu juga saya sempat ikut ke acara Google Campus. Jadi, waktu itu Google punya representatif dari setiap-tiap kampus biasanya. Nah, itu saya salah satu aktif yang berpartisipasi ke dalam acara tersebut. Saya sebetulnya nggak mau banyak share gimana kuliahnya, jurusannya apa, segala macam, tapi yang mau saya share adalah lessoner yang bisa saya ambil dengan kuliah yang jauh, nggak jauh sih ya, agak jauh dari Jakarta ke Surabaya. Jadi, memang selama dari kecil sampai SMA, itu saya di sekolah swasta gitu ya, Mas Kulo dan teman-teman. Mungkin lingkungan swasta, semuanya sudah disediakan, fasilitas memadai gitu ya di sekolah, dan saya langsung berangkat kuliah ke Surabaya, beda kota, beda kultur, dan kampus negeri gitu. Jadi, saya belajar banyak gimana caranya hidup sendiri, buci gitu ya, cari makan sendiri, masak segala macam, walaupun saya nggak sering masak, Mas. Terus ya itu, jadi bekerja sama gitu ya. Jadi, di angkatan saya itu, di elektro ITS, itu ada mungkin sekitar 200-an orang gitu ya. Dan itu yang saya belajar banyak adalah sangat-sangat mengedepankan yang namanya team collaboration dan juga hardworking gitu ya. Karena kan di ITS ini kan jadi campur ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari mungkin Jawa Tengah, bahkan dari Kalimantan, bahkan sempat teman saya ada yang dari Papua gitu ya. Jadi, semua ragam manusia gitu ya, beda kultur, ngumpul di satu jurusan. Nah, itu kita semua bareng-bareng survive untuk lulus 4 tahun, dengan nilai yang baik, bekerja sama, maksudnya bukan nyontek atau ngekerjaan tugas bareng-bareng ya, tapi kalau misalnya ada yang dibutuhkan, kita saling membantu dan segala macam. Itu yang banyak saya pelajarin selama 4 tahun saya di Surabaya. Jadi, mungkin ini boleh dicoba. yang ingin kuliah di luar kota atau ingin coba hidup sendiri, belajar mandiri, mungkin bisa mengambil approach ini gitu ya, dengan kuliah S1 di kota yang berbeda. Nah, dari S1 saya lanjut, jadi ini September 2017, Januari 2018, saya langsung berangkat S2 ke suatu kota di UK, itu namanya Leicester. Jadi, banyak orang yang nggak tahu nih ya Leicester. Biasanya kan orang tahunya London, Manchester, Liverpool. Pokoknya klub bola tahunya itu biasanya kan. Yang fans-fans saya fans-fans klub bola gede gitu. Jarang ada fans Leicester. Saya itu juga bukan fans Leicester. Jadi, saya milih Leicester. Nah, saya share sedikit tentang kota Leicester itu sendiri. Jadi, Leicester itu kota ke-10 terbesar yang ada di UK. Dan di sini menurut artikel yang saya dapat, banyak orangnya itu di umur 19 ke bawah. Jadi, memang kota untuk study, untuk pelajar. Cuman, saya rasa sebenarnya nggak 19 juga ya. Mungkin dari sekitar 25-24 ke bawah lah. Tapi, memang banyak kota, banyak pelajar di situ. Jadi, kalau misalnya lagi musim liburan, lagi summer break, itu kota sepi. Itu sepi banget. Sepi banget karena orang pada pulang ke balik ke kampung halaman masing-masing gitu. Nah, si Leicester ini, ya kayak banyak yang tahu, jadi juara Premier League, Leicester City Football Clubnya juara di tahun 15-16. Dan yang menurut saya keuntungan dengan kuliah di DMU, jadi, The Monfort University, kalau disingkat DMU, kita nyebutnya DMU, itu banyak memiliki strong partnership yang kuat antara DMU dengan Leicester City Football Club. Nah, contohnya apa? Contoh, jadi banyak pemain Leicester, mungkin setiap tahun gitu, mungkin ada 5-6 pemain yang ke kampus. Yang ngisi acara, biasanya jadi guest star, atau misalnya sharing-sharing, bahkan waktu itu ada pembukaan gedung, salah satu gedung kampus, gedung olahraga, itu datang Kasper Schmeichel gitu. Kebetulan saya juga sempat foto sama dia. Sampai, wah kapan lagi nih, kita berbicara sama Kasper Schmeichel gitu kan. Nah, untuk yang dari studennya sendiri, kita biasanya tiap match, match itu kan biasanya Sabtu Minggu ya, nggak tentu, tapi kita biasanya dapat tiket gratis. Jadi, biasanya disebar tuh 50 tiket, 100 tiket. Jadi, yang mau nonton, ikutan kayak semacam kuis atau diundi, nanti dapat. Itu hampir tiap minggu sih gitu. Nah, terus alasan yang berikutnya adalah, jadi si Leicester ini, third most affordable city in the UK. Jadi, ya mungkin saya nggak sepinter itu, saya bukan orang yang seberbakat itu. Saya, dan Alhamdulillah, orang tua saya masih mampu, dan mau untuk membiayai saya kuliah S2 gitu ya. Jadi, saya memang kuliah ini dengan self-funding dari orang tua. Jadi, saya mungkin, apa namanya, bikin rencana. Jangan nyari kota yang mahal. Untungnya, si Leicester ini memang, kota yang tergolong cukup murah. Kalau dibandingin dengan London atau Manchester, itu jauh-jauh lebih murah living cost-nya. Nah, terus mungkin poin berikutnya, apa namanya, si Leicester ini, jadi waktu itu saya lihat juga, oh lulusan dari DMU, itu banyak yang langsung bekerja. Maksudnya gini, jadi lulusannya itu banyak yang bekerja. Jadi, jarang ada lulusan DMU itu nganggur. Nah, jadi makanya dia memberikan impact yang besar terhadap ekonominya UK. Nah, itu makanya saya, oh berarti bagus nih kampusnya gitu. Terus, Leicester juga salah satu kota yang memang, yang terbaik untuk tinggal dan juga untuk bekerja, dan juga untuk study. Seperti yang tadi saya bilang. Dan DMU sendiri itu recognize sebagai gold university. Jadi, gold itu ada semacam framework pendidikan di UK. Nah, itu ada gold, saya lupa gold, silver apa-apa gitu bawahnya, dan gold itu adalah level-level yang tertinggi. Dilihat dari bagaimana cara dosen itu mengajar ke student, dan fasilitasnya bagus atau tidak, relationship antara dosen dan student itu gimana, dan itu DMU salah satu yang mendapatkan gold. Dan ini enggak banyak kampus yang mempunyai predikat ini. Nah, dari situ makanya saya pilih langsung S2 di, di mana namanya, di Leicester ini, di DMU. Jadi, kalau biasanya orang S2 di UK itu September ke September setahun, saya kebetulan dari Januari ke Juni, jadi satu setengah tahun, karena memang kepotong summer break waktu itu. Nah, selama saya sekolah di S2 ini, saya juga aktif berorganisasi, jadi Presiden PPI, Lester PPI itu, PPI itu adalah persatuan perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di kota tersebut. Jadi, ya saya, again, saya enggak mau sharing gimana saya, apa yang saya pelajarin, kuliahnya apa, IT segala macam, tapi yang mau saya share adalah gini, jadi kalau di UK itu, sistem pendidikannya semuanya sudah tersistem dengan sangat baik. Jadi, dosen ngajar, mata kuliahnya apa saja, dilihat di mana, itu semua bahkan bisa dilihat dari mobile phone. Jadi, ada suatu app namanya Blackboard, kalau saya tengah lupanya Blackboard, jadi itu sebagai semacam sistem, jadi mau ngeliat jadwal, mau ngeliat dosen, mau kirim email ke dosen, emailnya di mana, itu lihat di situ. Nah, itu satu. Yang kedua adalah disiplin. Jadi, misalnya gini, disiplin satu adalah gini, misalnya saya kuliah jam 10 pagi, jam 9.59, itu dosen sudah di depan layar, di depan kelas, nyalain presentasi 10.00, mereka mulai pasti, itu enggak ada satu pun dosen yang telat 10.00. Jadi, saya kayak, aduh, saya mesti kesana kan berarti 5 menit sebelumnya, atau 10 menit sebelumnya, gitu kan. Nah, itu yang sangat... Kalau Mas Kevin sendiri pernah telat? Kalau Mas? Kalau Mas Kevin sendiri pernah telat masuk kelas? Saya pernah telat, mungkin pernah kali ya, satu, dua kali. Untungnya sih. Ya, Mas? Kalau telat untuk bagi mahasiswa, apakah ada hukuman, Mas? Atau seperti apa? Ya, ada dosen yang agak strik, ada dosen yang enggak peduli, gitu. Jadi, yang enggak peduli, masuk-masuk aja. Kalau yang agak strik, biasanya kayak ditanya, ya, kenapa telat? Kenapa harus telat? Waktu itu kan berharga. Saya pernah sih, ngelihat teman saya digituin. Tapi ya, tetap, tetap boleh masuk. Itu karena hak, hak seorang student, untuk, apa, untuk belajar, untuk menerima ilmu. Jadi ya, enggak ada masalah, gitu. Ya, tapi itu. Tapi si dosen itu, benar-benar, di situ jam 9.59, 10.00 mereka mulai, gitu. Biasanya sih mereka ngasih kompensasi, gitu, 10.05, itu baru yang ngomong seriusnya, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin gini, saya enggak tahu ya, kalau di kampus yang lain di Indonesia. Nah, cuman yang saya, saya rasakan di ITS, pada saat itu, saya agak susah nih, untuk berkomunikasi dengan dosen. Ada sih dosen yang gampang, untuk dihubungi segala macam, tapi, beberapa juga, juga ada yang susah. Nah, nah, sementara di UK, itu gampang banget. Justru kalau kita enggak pernah ngubungin dosen, kita malah dicari, gitu. Lah, ini, ini kamu kemana? Kok enggak pernah ngubungin, saya emang, emangnya ngerti yang dipelajarin, emangnya ngerti apa tugasnya segala macam. Jadi, komunikasi itu sangat-sangat menjadi penting, antara lecturers dan students. Gitu. Nah, apa, saya coba lanjut ke poin yang berikutnya. Jadi, di sana juga sangat-sangat respect terhadap karya orang lain. jadi kalau misalnya saya waktu itu bikin esay, bikin dissertation, semua kan harus ada bacaannya ya. Mungkin satu esay saya biasanya baca sampai 15 paper, 10 paper, kalau saya ingat banget tesis saya, dissertation saya, itu paper saya sampai 50 jurnal mungkin ya. tapi kita enggak, gini, kita enggak boleh asal kopas. Kalau kita ngambil satu kalimat pun, itu kita harus nge-rephrase, dan kita harus nyantumin siapa ini yang ngarang. Gitu. Kalau, misalnya enggak dicantumin, jadi ada suatu sistem di UK, dia bisa ngedetect tuh, oh, ini, 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 ini tulisan yang udah ada nih. Kalau kamu nge-rephrase, saya kasih, saya tandain sampai berapa persen, kalau misalnya saya, istilahnya di sana adalah, apa ya, nyontek gitu ya, nyontek, sampai berapa persen, mungkin saya bisa dipanggil gitu. Untungnya sih saya enggak pernah sampai gitu ya, karena saya selalu nge-rephrase dan segala macam gitu. Jadi itu yang saya, apa ya, jadi mungkin sangat-sangat berarti, disiplin, sistem-based, komunikasi, dan juga menghargai karya orang. Semuanya di-acknowledge. Nah, jadi itu mungkin beberapa yang saya bisa share tentang S2 saya. Nah, mungkin banyak yang, banyak yang juga yang, yang bertanya, Mas Kevin, mau ngapain kuliah sampai jauh-jauh ke luar negeri? Kan, makan waktu, mungkin dari S1 ke S2, enggak, enggak kerja dulu, segala macam. Nah, waktu itu saya, pemikiran saya, mau ngambil S2, jadi yang pertama, mungkin ini beberapa pemikiran waktu itu ya, yang saya coba, saya coba gambarkan, dalam satu slide. Yang pertama mungkin adalah global mindset. Saya melihat mindset, kalau kita berada di satu negara, atau satu kota aja, itu mungkin ada di, ya di situ-situ aja gitu. Saya mau coba untuk memiliki mindset jauh lebih di luar sana gitu. Lalu, ya, enggak bisa dipungkiri gitu ya, karir opportunities, mungkin yang lulusan S2, di sini lebih dilihat, dan segala macamnya. Nah, ini mungkin yang menjadi paling penting adalah seeing the world from another, apa, dilihat dari kecamata lain gitu. Jadi, kalau kita di UK, pas saya di UK sana, saya melihat Indonesia itu dari luar gitu. Oh, Indonesia ada berita seperti ini, segala macam. Kalau kita melihat berita, yang ada di Jakarta, karena saya di Jakarta, melihat ada di Jakarta, dan saya di Jakarta, saya kayak cuma, oh, oke, masalahnya ini lagi, ini lagi, macet, banjir, ada yang korupsi, segala macam. Mohon maaf untuk para pejabat gitu ya. Kalau ingat saya di luar, oh, saya mencoba, mencoba membandingkan nih, kalau saya melihat Indonesia seperti ini, dari kecamata luar, kecamata saya berada di UK gitu. Seperti apa, dan segala macam. Lalu ya, karena saya aktif di bagian teknologi, jadi saya mencoba untuk ke negara, yang mungkin memiliki sistem yang lebih baik, di bidang teknologinya. Nah, yang paling penting mungkin, yang lainnya adalah, saya memberikan impact terhadap Indonesia. Jadi, dengan, ya di bidang tech gitu ya, di bidang teknologi. Karena saya sudah belajar jauh-jauh ke sana, saya coba menerapkan apa yang saya pelajarin, apa yang saya rasakan, dengan itu, dengan semua itu di Indonesia ini. Makanya saya balik lagi ke Jakarta. Yang lainnya sih, ya sama ya, jadi hidup mandiri, jauh lebih mandiri lagi di sana, 14 jam dari Jakarta ke London, ke UK, terus ekspresi di Tenggacar, dan segala macam. Gitu. Nah, jadi ini, seperti Tris bilang, medium saya, apa namanya, saya aktif menulis di medium, untuk saat ini sih, lagi jarang ya, terakhir saya menulis itu, di bulan Agustus tahun lalu, 2020, tentang blockchain, segala macam. jadi ini saya sempat, saya sempat menceritakan pengalaman saya, jadi mungkin slide ini, dilandasi dari, dari tulisan saya ini gitu, mungkin nanti saya share linknya, bisa, bisa baca, teman-teman sekalian. gitu. Saya juga aktif. Siap, nanti saya share nanti. Saya juga. Mohon maaf, Mas Kevin. Saya mau tolong. Sorry, Mas Golo. Untuk link tadi di medium, itu akan kita cantumkan, di link deskripsi, di YouTube channel video ini. Nanti teman-teman bisa melihat. Oke, siap. Thank you, Mas Golo. Nah, tadi lanjut lagi, jadi dari medium, saya juga, bukan di rekrut ya, diminta menulis juga, untuk data-driven investor. Jadi ini semacam startup, karena saya aktif di blockchain technology, cloud computing, cryptography, AI, saya mencoba menulis, apa yang saya tahu, saya, saya pelajari, sampai sekarang ini, saya coba menulis di sini. Dan, ya, ini sedikit tentang kehidupan saya di Microsoft, saya mulai di Desember 19 sampai hari ini. WFH, dari bulan Maret sampai hari ini. Nggak pernah sekalipun menyejaki kantor dari bulan Maret. Jadi memang karena, karena Microsoft salah satu. Benar-benar modern work ya. Benar-benar modern work, jadi itu makanya saya mau bilang, karena memang modern work yang saya fokuskan, dan memang Microsoft fokuskan, jadi kita mencoba memberikan contoh. Nah, yang mau saya share adalah, yang tadi saya bilang, jadi saya memberikan impact untuk Indonesia. Nah, kebetulan perusahaan saya bekerja saat ini, itu fokus untuk, melakukan digital transformation, untuk, kalau saya, untuk fokus di enterprise company, jadi seperti banking, dan juga public sector. SOI, BUMN, ada juga, ada kementerian, ada beberapa kementerian. Jadi, saya mencoba, memberikan gambaran terhadap digital transformation yang baik, untuk Indonesia seperti apa, untuk company seperti apa. Itu yang bisa saya share, Mas Glow dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau kepanjangan. Enggak. That's okay. That's great. Mas, boleh ke slide di DMU tadi? Siap. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan di kolom live chat YouTube. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Slide yang ini? Yang DMU, oke. Great. Sip. Oke, Mas tadi, Mas memilih Lester gitu kan ya, dan kemudian ujung-ujungnya ke DMU. Nah, itu bagaimana Mas bisa ending up di DMU? Apakah mencari dulu jurusannya? Terus kemudian kalau sudah cocok nih, jodohnya jurusannya apa, kemudian bagaimana Mas mencari kampus yang tepat dari seluruh ribuan kali ya, yang ada di dunia? Oke. Ya, oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi gini, karena saya lulus di bulan Agustus 17, September 17 dari TS Surabaya, dan saya mau buru-buru berangkat nih ke UK. Nah, sementara di UK itu, mulainya normal itu adalah September. Nah, saya mau cari yang mulai Januari, dan itu nggak banyak kampus yang ada Januari Intake, kita nyebutnya. Januari Intake. Akhirnya saya nyari, jadi saya juga dibantu dengan konsultan pendidikan, itu namanya El Sindo Consulting. Nanti saya juga bisa share namanya, linknya segala macam, El Sindo Consulting. Jadi, saya dibantu, dikasih nih opsi-opsi, yang Januari Intake, yang jurusan IT-nya bagus. Jadi, ya saya lihat juga gitu ya, kalau misalnya kampus yang bagusan di ITB, ya menurut saya milih S2 di ITB. Akhirnya saya milih, saya lihat, oh, di MU ini memang terkenal akan fashion, art, dan juga IT-nya. Dan saya lihat tadi, itu satu. Yang kedua, saya lihat kotanya yang nggak terlalu mahal, dan nggak terlalu jauh dari London. Ya, karena saya suka Chelsea ya, jadi saya kadang suka ke London, nonton Chelsea, nggak bisa dipungkirin gitu ya, kapan lagi soalnya, udah tinggal di situ. Jadi, saya lihat, yang jauh, yang agak murah, dan dekat dari London. Nah, kebetulan Leicester ini, dari London itu naik kereta sejam, kalau naik bus, untuk biaya yang lebih murah naik bus, itu sekitar 3 jam. naik bus, gitu. Nah, karena saya sebagai student, di UK itu, untuk student, itu dapat discount, kalau nggak salah 30%, tiap naik kereta, tiap naik bus. Jadi, itu juga makanya saya, enaknya jadi student di sana, gitu, banyak discount. Gitu. Nah, jadi saya milih, itu yang kedua. Nah, yang selanjutnya adalah, saya mau lihat, yang memiliki framework bagus. yang tadi saya bilang, karena ini memiliki framework yang baik, yang gold tadi teaching. Jadi, saya mencoba, saya lihat, saya baca-baca dari website-nya, saya nanya ke yang El Sindo tadi, dia bilang, oh iya, ini salah satu yang baik nih. Akhirnya, udah, saya milih. saya, nah, tapi gini, saya sudah prepare untuk kuliah di luar, itu dari jauh sebelum, mungkin semester 2 S1 saya. Jadi, saya sudah ngambil IELTS preparation, last English, itu dari semester 2 kuliah. Jadi, IELTS preparation, begitu mau berangkat, saya ngambil tes IELTS, untungnya dapat IELTS-nya, terus berangkat. Gitu sih, Mas Golo. Baik, terima kasih banyak, Mas. Di sini tadi ada tiga salah satu, beberapa key point ya, di Inggris. Ada system based, discipline, dan juga strong communication, ya, dengan dosennya. Untuk di system based, untuk Mas, dalam unsubmit nih, unsubmit tugas semuanya itu, via online. Ada aplikasi. Oke. Dan semuanya harus on time, Mas. Iya. Oke, betul. Betul banget itu. Jadi nanti, halo, ini murid-murid, nanti submit-nya adalah, bisa hari Sabtu, atau hari Minggu, tengah malam nih, 23, 23, 29 mungkin. Iya, waktu sana. Itu, kalau telat, bagaimana Mas, sistemnya? Apakah di-3 check? Atau ada pengurangan, Mas? Oke, oke. Ini good question ini. Oke, jadi, ya, tadi kasih bilang, karena system based, jadi, semua materi kuliah, semua submission tugas, itu, dari sistem, namanya blackboard. Nah, untuk tugas sendiri, sebelum kita submit, dilihat dulu, yang tadi saya bilang, ada, ada, ada sisi plagiarismnya enggak, ada sisi kontek-konteknya enggak. Nah, itu dilihat dari sistem itu. Nah, misal deadline, di tanggal, di hari ini, tanggal 10, jam 12, jam 11 malam. Saya harus submit sebelum jam itu. Kalau misalnya telat, pertanyaannya kan, kalau misalnya telat, telat 0-1 aja, itu, jadi, dia ada cap, nilainya itu di cap, mungkin sekitar berapa persen. Telat dua hari, telat sehari, di cap lagi, sampai maksimum, ya udah di reject sama dosennya, udah saya, udah enggak mau lagi menerima tugas, kamu harus, ya jadi gini, kalau misalnya ada tugas yang enggak, enggak dikumpulin, misalnya, atau telat, itu kan di cap, atau misalnya, atau misalnya di reject. Nah, nanti di akhir, digabung sama ujian, segala macam, kalau nilai akhir yang enggak mencukupi untuk pas, ya mereka harus ngulang. Itu dengan biaya tambahan lagi. Makanya, jadi saya kuliah di luar itu, membawa beban yang berat, gitu ya, ada biaya, ada biaya hidup, ada biaya kuliah, dan segala macam. Jadi, gitu sih. Mas kuliah di Inggris rata-ratakan satu tahun, beberapa jurusan aja itu dua tahun, dan ini satu setengah tahun, study time. Ya. Menurut Mas Kevin sendiri, Mas merasa udah cukupkah kuliah dengan satu setengah tahun? Ya, ya, oke. Jadi memang di S2 di UK itu memang setahun, tadi kayak Mas Gulu bilang, setahun ada beberapa yang dua tahun, karena saya intik Januari, satu setengah tahun dipotong summer break. Menurut saya sih, untuk belajarnya, untuk belajar konten kursenya, itu setahun cukup menurut saya. Setahun cukup banget. Ya, memang agak dipadatkan, tapi cukup lah menurut saya, karena banyak libur di sana. Ada libur Easter, libur Natal, itu bisa sebulan, libur Natal bisa sebulan, libur summer break bisa tiga bulan, segala macam. Jadi, menurut saya cukup. Tapi, experience-nya menurut saya yang kurang. Jadi, kalau memang ada kesempatan untuk kuliah keluar, saya sarankan untuk mencoba sambil bekerja, jadi kuliah sambil bekerja, atau kalau memang tidak sanggup untuk bekerja, karena banyak tugas segala macam, ya coba untuk ambil part-time internship. Mungkin saat summer break. Saya waktu itu sebenarnya kan jadi Januari ke May, kan kuliah. May, Juni ke Agustus itu kan summer break ya, jadi saya sebenarnya sempat nyari-nyari buat magang di sana. saya mau cari, mau ngisi waktu, karena itu benar-benar kosong buat saya, buat saat itu kosong. Saya cari-cari, enggak ada yang dapat, mungkin saya juga waktu itu nyarinya mepet, akhirnya saya pulang, saya pulang untuk internship di sini. Itu yang tadi saya bilang, ada internship di HARA token startup di Indonesia. Nah, saya pulang, balik lagi ke sana. Gitu, gitu Mas Kulo. Baik, terima kasih banyak Mas. Mas, satu setengah tahun, kemudian memilih, ikut dalam PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia di Leicester. Apa yang membuat Mas Kevin terinspirasi untuk daftar PPI? Kemudian presiden segala, Mas. Ya, jadi presiden segala yang paling muda lagi, Mas, di sana. Jadi, saya lupa share tadi. Itu presiden PPI termuda, Susi Antero UK kah? Enggak, enggak. Kayaknya sih enggak. Ada yang S1 yang jadi presiden di kotanya juga ada. Cuman gini, yang mau saya share adalah, jadi di Leicester itu, orang Indonesia-nya pada saat itu ya, itu sekitar 30-40-an. Saya lupa. Mungkin 30-an. Nah, dari 30 itu, yang seumuran saya itu enggak banyak. Kebanyakan yang lagi ngambil S2 yang memang sudah berkeluarga, ataupun S3, apalagi S3. Jadi, saya, terus saya ada, ada ini, ada ya kayak semacam, semacam milu gitu ya, apa milu untuk, musuh milih presiden. Udah, saya, aduh, coba enggak ya. Udah coba aja deh, saya bilang, coba, mau paling muda, mau paling apa, saya coba aja. Eh, menang taunya. Menang. Jadi ya alesannya, alesannya kenapa ya, saya mau belajar untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin di luar. Jadi yang, kalau saya menjadi seorang pemimpin, di saya, pas saat saya, misalnya semester lima, S1 saya, itu saya sudah banyak tahu nih, orang-orangnya, oh saya udah kenal sama dia, dua tahun gitu, saya tahu. Tapi sementara kalau saya pas di sana, udah di negara orang lain, di kota orang lain, saya, dan baru kenal orang-orang yang ada di situ, orang Indonesia-nya, saya mau coba untuk memimpin, dan juga ya, gain experience, menjadi seorang pemimpin gitu ya, karena enggak, enggak gampang. Beda, beda, menjadi yang disuruh, quote-unquote, dan juga menjadi yang memimpin, atau melid suatu organisasi, atau suatu proyek. Nah, di situ makanya saya sangat-sangat ingin mencoba. Yang kedua, adalah karena jadi Presiden PP Leser ini, saya banyak berkolaborasi, dengan PPI Pusat, misalnya PPI UK, dan juga PPI kota-kota lain yang terdekat. Jadi saya sempat waktu mau bikin acara, dengan PPI Sheffield, PPI Nottingham, PPI Birmingham, tapi itu, jadi saya banyak berinteraksi. Nah, itu yang saya cari, jadi expand network sih. Jadi banyak ngumpulin orang, nanti kalau suatu saat kita saling butuh kan, ya udah kenal duluan gitu. Gitu, gitu Mas Golo kira-kira. Gimana sih Mas rasanya jadi Presiden PPI Leser, Mas? Ya, cukup, cukup, seru dan juga menantang. Serunya, serunya itu tadi. Jadi, kita banyak interaksi dengan kampus, karena kan di Leser itu ada dua kampus ya. Ada University of Leser, ada Dembong Ford University. Nah, kita biasanya suka bikin acara, acara kumpul-kumpul, itu kadang suka mincem, ini kampus. Apa itu? Itu satu. Yang kedua, rasanya dibilang seru dan unik, dan agak susah, itu tadi. Jadi, karena saya mungkin yang paling muda, mungkin saya, saya karena suka agak, aduh, kalau saya minta tolong acara ini, diterima nggak ya? Kalau saya minta tolong ini, didengerin nggak ya? Jadi, ya itu, ya itu, suka dan duka menjadi seorang pemimpin PPI Leser di saat itu. Didengerin nggak Mas? Didengerin, untungnya acaranya jalan. Karena ada embel-embel presiden, jadi orang juga kayak, oh iya, presiden. Tapi, tapi udah makin, nah, sorry, saya lupa. Yang ketiga adalah, jadi anggota PPI itu kan sebenarnya mencakup semua orang Indonesia yang ada di kota tersebut ya. Nah, kan memang, memang, cuma orang Indonesia mas ya? Ya, Indonesia yang ada di situ. Jadi langsung, cuma orang Indonesia, itu pelajar, apa, orang Indonesia itu otomatis jadi anggota PPI Leser. Otomatis. Itu ada di, apa namanya istilahnya, anggaran dasar, anggaran AD, apa gitu, saya lupa namanya ADRT apa-apa. Ya, gitu. Nah, jadi itu, jadi kan memang niat dari pelajar atau orang yang ke Indonesia yang disana itu kan untuk belajar ya, untuk research, untuk S3, untuk belajar, untuk S2, dan segala macam. Jadi itu yang agak susah tuh. Saya ngebagi waktu mereka, ngebagi waktu saya sendiri pun untuk aktif di sini, ngebantu di sini, dan juga aktif untuk belajar. itu cuman ya, Alhamdulillah sih saya bisa share dengan, bisa, apa namanya, bisa berjalan dengan sangat baik PPI Leser ini. Baik, terima kasih Mas Kevin. Dan ini ada pertanyaan nih dari Vina Dina. Mas, pengalaman berharga selama Mas mengikuti organisasi PPI di Leser, itu apa Mas? Pengalaman berharga mungkin sekaligus pengalaman konyol kali Mas ya. Boleh, boleh thank you Mbak Vina ya tadi ya. Vina Dina ya. Oke, thank you pertanyaannya. Ya tadi, jadi pengalaman berharga, jadi mungkin pertama adalah, saya bisa ke kedutaan Indonesia yang ada di London. saya bisa ketemu sama. Kenapa Mas? Mas memang susah ke situ Mas? Mas, kalau biasanya orang di luar negeri ke sana, itu biasanya kalau nggak pasport hilang, pasport hilang, pasportnya keselip di mana, lupa, biasanya kan ngurusnya ke kedutaan gitu kan. Kalau kurang waktu bisa nggak Mas? Nggak bisa kalau itu. Ya, jadi, kekedutaan, ketemu, sempat beberapa kali meeting sama anggota PPI yang lain, meeting sama Atikbud ya, di sana ada Atikbud, itu yang aktif. Di situ, ya, meeting di situ, jadi ekspandator tadi gitu, pengalaman berharga itu satu. Yang kedua, jadi bilang, jadi saya memang, kan nggak bisa dimungkiri gitu ya, kan saya nanti bakal nikah, menjadi seorang pemimpin, keluarga, dan segala macam. Mungkin saya nanti bisa punya perusahaan, amin gitu ya, dan saya menjadi perusahaan, amin. Ya, gitu. Itu yang diperusahaan itu pernah dulu, disini, menjadi PNS. Amin. Oke, amin. Aduh, ya, jadi, jadi saya mencoba dari hal-hal kecil, memimpin organisasi dulu, nanti mungkin memimpin suatu tim di kantor, atau apa, memimpin suatu perusahaan nantinya, atau misalnya memimpin suatu negara, gitu ya, aduh, itu mah kejauhan. Itu mah kejauhan. Ini, waduh, cuman nggak, presidennya pernah nonggol di YouTube, jadi PNS. Makanya, makanya saya pas di, jadi presiden mas, diundang lagi mas, makanya saya pas di presiden sama Mas Gulo, aduh, ini dari kementerian mana nih, apa ini momennya ya, saya udah jadi PNS nih, apa ini momennya gitu. Mau dipajakin nih, dari mikro. Ya gitu, jadi, balik lagi ke pertanyaan tadi, yaitu, expanding network, menjadi, belajar untuk menjadi pemimpin, sekaligus memberikan, kontribusi ya, untuk organisasi di sana, nge-bantu, biasanya yang baru datang, kita bantu, udah dapet, dapet tempat tinggal belum, kuliahnya apa, butuh informasi apa, segala macam, kita support, kita full support semua. Jadi, kita seperti melayani lah, kira-kira gitu. Gitu, thank you, Mbak Fina, Dina pertanyaannya. Ya, makasih, Mas Kevin dan Mbak Fina. Mas, pertanyaan terakhir nih, tentang PPI. Mas dipercaya sebagai PPI, apa artinya menjadi seorang presiden PPI, Lester? Oke, pertanyaannya berat-berat ya, ini PPI semua. Boleh beri dulu, Mas. Boleh beri dulu. Enggak, oke. Ya, jadi, jadi, menjadi seorang anggota PPI, apalagi jadi presiden, itu banyak, bukan banyak keban sih ya, banyak responsibility ya, yang harus dipenuhi, karena memang ada visi-misi yang memang harus dipenuhi. Ya, itu tadi. jadi saya berangkatnya adalah dari niat baik untuk memberikan informasi, untuk membantu memperkenalkan Lester, sorry, memperkenalkan Indonesia di kancah internasional dengan mengikuti acara. Saya sempat waktu itu ingat bikin acara yang diikuti oleh seluruh macam orang di kampus. Kampus waktu itu, jadi kita mencoba untuk menggunakan batik, makanan khas Nusantara, makanan khas Nusantara. Waktu itu ada yang bikin PMP, saya ingat banget ada yang bikin PMP, ada yang bikin lontong sayur, jadi itu kita coba mengenalkan. Jadi niatnya adalah untuk membantu orang-orang di sana dan untuk memperkenalkan Indonesia ke dalam jenjang internasional. Jadi responsibility itu yang saya merasa sangat-sangat tertantang untuk melakukan ini. terlepas dari saya harus kuliah, harus lulus, harus pass di exam, pass di essays, dan segala macam. Tapi ya itu. Dan ini momen yang ada cuma setahun setengah. Maksudnya, cuma ada saat itu. Kalau saya udah balik, saya nggak mungkin jadi, kan nggak ada ya, anggota PPI Jakarta, kan nggak ada. Makanya saya coba di situ. Saya memberanikan diri. Baik, terima kasih Mas Kevin. Mas ini terkait tinggal satu setengah tahun di Inggris. Ada pertanyaan dari Garindra Kusuma. Menurut Mas Kevin, bagaimana sih Mas perbedaan digital literacy, ya literasi digital perbedaannya untuk orang-orang di UK dengan di Indonesia? Nah, menurut Mas Kevin lagi nih, bagaimana memperbaiki digital literacy di Indonesia? Oke. Oke. Tadi Mas Garindra ya? Oke. ya. Thank you. Pertanyaannya ini pertanyaan keren ya, ini teknikal nih. Bukan teknikal sih keren lah pokoknya. Ini kritis gitu. Jadi gini, yang saya lihat, mungkin tadi saya sempat share juga, saya bikin paper, itu memang disuruh. Jadi, misalnya gini, saya bikin suatu tulisan, satu paragraf aja. Misalnya, buku saya adalah, buku yang saya baca adalah A. Misalnya gitu ya, saya bikin itu. Saya harus baca dulu, itu beberapa tulisan. Kamu bikin tulisan itu, udah pernah ditulis loh, sama orang-orang sebelum kamu. Kamu jangan nulis kayak gitu, itu kamu sama aja ngambil. Nah, itu makanya jadi saya, saya baca nih gitu. Misalnya, saya nulis tentang blockchain. Kan udah ada orang sebelum saya, yang nulis tentang blockchain gitu. Ilmunya tuh, udah ada. Saya mau nulis itu, saya harus baca dulu, apa yang udah ditulis. Baru saya nanti kasih, kasih pendapat saya. Jadi literasi di situ saya banyak baca, dan juga jangan lupa untuk mencantumkan apa yang saya baca, apa yang ditulis oleh orang lain. Nah, saya nggak tahu kalau yang di Indonesia, saya juga nggak pernah ngeliat skripsi teman-teman saya saat itu. Saya pun, jujur terus terang, pada saat saya bikin skripsi, mungkin bacaan saya, nggak terlalu banyak gitu ya, dibandingin sama saya bikin esay. Esay, dua halaman, saya bikin esay, mungkin bacaan saya bisa 20-30 halaman. Sementara skripsi, apa, 20-30, 20-30 jurnal. Sementara pas saya bikin skripsi, mungkin, mungkin, di serta apa, skripsi saya, referensinya cuma 10 atau 15 gitu ya. Mudah-mudahan sih, nggak ada dosen saya yang nonton ya ini. Mudah-mudahan. Kalau nggak ketahuan gitu. Jadi ya itu. Jadi, again, bacaan itu penting, dan, itu satu ya mas. Yang kedua adalah, kita mempelajari apa yang kita baca. Jadi, jangan seolah-olah kita baca, misal, kita baca berita, Donald Trump positif. Yang paling simpel deh, Donald Trump positif. Kita di-share lewat grup WhatsApp. Kita percaya, aduh, Donald Trump positif nih, heboh, di-broadcast lagi, broadcast lagi, broadcast lagi. Jadi, semua orang ngebaca itu. Padahal, sebetulnya, itu adalah fake atau hoax. Nah, itu banyak yang, literasinya, mohon maaf, mohon maaf, mungkin, kurang, kurang diperhatikan lagi. Jadi, ada, jadi kita jangan, kita jangan mudah untuk menerima, menerima bacaan apa, berita apa, kita langsung percaya. Jadi, kita lihat dulu, melakukan cross-reference, lihat nih, oh, ada, ada nggak ya di CNN, misalnya di detik.com, atau apapun lah, kompas.com, segala macam, kita lihat, oh, ada beritanya. Berarti itu, ya, bisa dibilang betul. Tapi, kalau misalnya nggak ada, kita lihat dulu nih, bener nggak ya, bener nggak ya. gitu. Jadi, itu kenapa makanya dosen saya bilang, kalau kamu bikin esay, bikin tulisan, kalau kamu cuma pakai lima bacaan, emang bener yang si orang itu bisa jadi, yang udah ditulis sama orang itu salah loh. Kamu harus lihat dulu nih, bacaan yang lainnya, mirip-mirip nggak nih? Kalau mirip-mirip, oke, berarti betul. Apa yang kurang, kamu masukin di situ? Jadi gitu. Jadi gitu, ini maaf, lebih ke arah teknikal sedikit gitu ya. Oke, ya, itu jadi gitu. Thank you, Mas Garindra, untuk pertanyaannya. Keren. Bener, terima kasih Mas Kevin dan Mas Garindra. Satu setengah tahun menyisahkan Master, Magistrat di Inggris. Bagaimana, you know, like, how did finishing your Master degree in UK change your life? bagaimana kuliah ya, selesai kuliah di Inggris itu telah mengubah hidup dan kehidupan dari Mas Kevin? Oke, oke, ini pertanyaannya juga bagus, bagus banget. Jadi, balik lagi, dengan saya kuliah, walaupun mungkin waktunya singkat, satu setengah tahun, tapi saya belajar banyak. Itu yang saya utarakan di dalam poin-poin ini. Jadi, yang pertama adalah saya mencoba untuk menghargai. Jadi, saya melihat perspektif, suatu masalah, suatu keadaan itu dari perspektif lain. Jadi, misalnya, misalnya, contoh yang paling sederhana adalah, saya di jalan, misalnya, bawa mobil, saya dikelaksonin sama orang. Dia mau nyalip saya, gitu. Saya melihat, oh, mungkin dia lagi buru-buru. Misalnya kebetipis, atau misalnya lagi ada meeting yang ditinggal, gitu. Nah, jadi gitu. Jadi, saya melihat suatu hal itu dari perspektif, nggak cuma dari perspektif saya, gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah disiplin. Ini menurut saya penting banget, disiplin. Mungkin, mungkin simple bagi tiap orang. Mungkin, apa sih, kalian cuma telat 5 menit, telat 10 menit, tapi 10 menit, 5 menit itu sangat berharga, kalau terbuang sia-sia, gitu. Kalau misalnya, kita ada lagi meeting, kalau saat saya sekarang ya, ada meeting, ada telat 5 menit, masih oke lah, gitu. Tapi kalau udah sampai 10 menit, 15 menit, setengah jam, itu menurut saya udah, udah yang nggak aneh, gitu ya. Aneh banget. Jadi, itu disiplin. Dan itu sangat-sangat diterapkan. Bahkan, gini, kan tadi saya share dosen, yang kayak gitu, itu kan untuk acara formal, ya. Acara formal, yang misalnya memang untuk kuliah, untuk belajar, untuk mengajar, di dalam suatu kampus, suatu kegiatan. Nah, ini saya, saya sempat coba nih, jadi ke teman-teman saya, jadi saya juga ada ikut ngumpul di sini, ada teman belajar, ini teman main saya. Saya coba nih, saya coba janjian, misalnya jam, jam 3 sore, jam 3 sore janjian. Mereka datang tuh nggak jam berapa? Jam 2 kurang, jam 3 kurang 15, jam setengah 3. Saya bilang, kan jam 3, iya, tapi kan telat nanti, gitu. Jadi, dan itu, selalu kayak gitu, nggak ada yang pernah, ya mungkin ada ya, telat 5 menit, karena macet, atau karena jalan kaki jauh, apa gimana, ada, tapi ya nggak akan ada yang telat sampai kayak 10 menit, gitu, babas menit. Kalau di sini kan misalnya, janjian jam 7, jam 7 baru jalan dari rumah. Ya gitu, jadi, jadi ya itu, jadi disiplin itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dan itu menjadi sangat penting, dan itu merubah saya yang tadinya mungkin, saya sering telat, sering janjian sering telat, ya saya jadi mencoba untuk lebih disiplin, menghargai waktu, dan lain-lainnya. Itu, itu, Mas Guru mungkin yang bisa saya share, dari pertanyaan tadi. Mas Kevin, kuliah ke Inggris itu ada semacam culture shock, dalam time management Mas ya, disiplin mereka Mas ya, punctuality-nya di Inggris. Kemudian balik ke Indonesia, Mas merasakan juga Mas, reverse culture shock-nya. Kalau ketemu jam 7, oke, makasih Mas. Sorry, saya lupa banget tadi mau stop share. Saya lupa banget. Oke, mas pernah merasakan reverse culture shock di sini, ketemuan jam 7, kemudian, ya baru otw jam 7. Ya, jadi pas baru-baru awal pulang dari sana, culture shock yang pertama, mungkin bukan ke arah situ dulu ya, adalah macet. Sorry, adalah macet. saya di sana itu kan jalan kaki, paling naik kereta, naik bus, naik London Job, kalau lagi di London. Semuanya itu bisa dipredik gitu, saya jalan kaki, ngeliat maps, mungkin google maps, oh 10 menit. Tapi kalau begitu sampai sini, aduh, macet, waktunya jadi nambah, waktunya jadi nambah. itu saya mungkin sekitar 4 bulan, 6 bulan lah, aduh kok macet banget ya Jakarta, gitu. Macet banget ya Jakarta, gitu. Pengen lagi ke Leicester, gitu. Pengen balik lagi ke Leicester. Nah, itu, itu dari sisi kemacetan. Dari sisi kedua adalah tadi, disiplin. Jadi pas awal-awal kan saya sempat, apa namanya, ya pas pulang ya ketemuan sama teman-teman saya, ketemuan sama keluarga yang lain yang besar, itu janjian jam 7, makan malam, datangnya ada yang jam setengah 8, ada yang jam 7.20. Jadi kan gini, kalau jam 7 janjian, janjian misalnya mau makan malam bareng, sama teman atau sama siapapun, itu kan mungkin orang itu, udah saatnya waktunya makan gitu, misalnya dari hal yang kecil. Udah lapar misalnya, kita mesti nunggu lagi, ya nunggu jadi, ya itu, jadi ya walaupun cuma 5 menit, 10 menit, kayaknya simpel, tapi itu sangat berharga buat yang nunggu. Ya itu sih. Terima kasih Mas Kevin. Mas, kemudian Mas bekerja di Microsoft Indonesia. Bagi Mas sendiri, apakah ada keterkoneksian, mungkin connecting the dots antara lulus dari luar negeri, mungkin dari MU, dengan kerja di Microsoft Indonesia? Ya, oke. Oke, makasih. saya sih nggak ngerasa connecting the dots, ya mungkin ini suatu pengalaman berharga ya, yang saya sedang alami sekarang, jadi udah setahun, mau setahun dua bulan, saya sih ngerasanya gini, jadi saya ngerasa, saya kerja di mana, saya kerja untuk perusahaan yang sebesar apapun, itu adalah hasil dari jeripayah, bukan hasil dari, datang turun dari langit, dari Allah turun, cep, gitu, kamu kerja di Microsoft, nggak mungkin, gitu. Saya ngeliatnya adalah, saya ngeliat bigger picture-nya, jadi saya ingat, oh, saya udah belajar, belajar untuk belajar teknologinya, belajar kehidupannya, ya mungkin ini jalan yang diberikan, untuk belajar lagi, di perusahaan yang besar, gitu. Jadi kalau tadi saya, sempat saya share di depan, quote saya yang paling berharga adalah, saya dapet dari waktu ada acara pameran art, saya lupa di mana, if limit, apa, saya lupa jadinya itu, sebentar. If limit cannot be broken, then ban it. Jadi gitu, jadi gini, jadi limit itu kan, suatu hal yang sudah limit banget, sudah mau ingin dicapai, tapi susah banget. Kalau kita pakai satu cara untuk mencapai itu, kita berusaha, kita kerja keras untuk mencapai limit itu, tapi belum bisa-bisa nih, gitu. Nah, ya kita, kita jangan kerja keras dengan melakukan hal yang sama, diulang, diulang terus, ya pasti hasilnya juga pasti gagal, jadi makanya saya bilang, if limit cannot be broken, then ban it, jadi adalah mencoba hal yang lain, thinking out of the box, gitu. Jadi, itu yang saya bilang tadi, jadi, bekerja keras, bekerja keras, iya, tapi kerja keras dan juga kerja pintar. Nah, ini beda, kerja keras dan juga kerja pintar. Nah, itu makanya jadi, mungkin, Alhamdulillah, saya kerja di Microsoft Indonesia, mungkin, mungkin hasil yang kerja keras saya, saya juga nggak tahu kerja keras saya sebesar apa, ya mungkin, untuk itu di Microsoft Indonesia. Mungkin kalau saya bisa kerja keras lebih besar lagi, mungkin saya udah jadi, di bagian kementerian apa, gitu kali, Mas, ya. Mas, ya kan gimana, Mas, ekspresinya waktu pertama kali, dapat pengumuman, diterima di Microsoft, Mas? Oke, oke. Saya mau share, oke, saya share nih, jadi, saat itu saya lagi internship ya, di Genius. Saya ingat banget nih, mohon maaf kalau ada mentor saya dulu di Genius. Jadi, dulu lagi Genius, waktu itu saya ingat banget, udah ada namanya one-on-one, sama mentor saya, ditanya gimana, suka nggak sama yang dikerjain di Genius ini. Ya, emang saya saat itu juga suka, emang suka banget, gitu ya. Saat itu saya jadi data analis waktu itu. Saya suka, emang suka. Seminggu setelah saya one-on-one sama mentor saya, mungkin waktu itu, saya nggak tahu ya, mungkin waktu itu, posisinya mungkin dari internship mau direkrut, jadi hiring, atau kontrak-based waktu itu mungkin, ya. Nah, seminggu setelah saya di one-on-one itu, Microsoft nelpon tiba-tiba. Jadi, saya udah interview sebelumnya nih, udah interview sebelum saya masuk di Genius, udah interview sekali, Microsoft nelpon tiba-tiba. Mas Kevin, kita dari Microsoft nih. Hah? Saya langsung gitu. Saya lagi di meja kerja, saya langsung ke belakang, Microsoft, oh iya ya, mau interview lagi, saya bilang, aduh udah kelamaan nih, saya bilang, udah tiga bulan yang lalu, gitu. Iya, mau interview lagi, interview lagi. Ah, saya pikir cuma interview doang, paling juga interview lanjutan, gitu aja. Besoknya, besoknya langsung dibilang lagi, Mas, diterima. Aduh, saya bilang, saya baru di one-on-one sama mentor saya, gitu kan, akhirnya saya memutuskan untuk di Microsoft, karena memang passion saya adalah untuk bekerja, niat saya, dream job saya adalah bekerja di satu perusahaan teknologi yang besar, sebesar Microsoft itu. Gitu, gitu, Mas Guru. Terima kasih, Mas Kevin. Apa yang membuat bekerja di Microsoft itu berbeda di tempat yang Mas Kevin mungkin sebelumnya telah bekerja? Oke. Nah, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi, gini, Microsoft itu kan perusahaan Amerika. Amerika sama UK mungkin nggak beda jauh ya. Mereka mengedepankan disiplin, mengedepankan sistem, sistem yang sangat kuat. Nah, di Microsoft sendiri, sampai hari ini kita, kita WFH, kita WFH, dan sangat mengetepankan sistem. Jadi, kita nggak ada absensi, kita nggak ada harus lapor di rumah, harus kerjanya ngapain, harus kerjanya setiap jam lapor, enggak, gitu. Tapi mereka, kita kerja bebas, fleksibel office hour, bebas. Nah, semua itu udah tersistem dengan baik, nih. Orang-orangnya memang udah di sistem, sistemnya juga ada, gitu. Platformnya juga ada untuk bekerja dengan dengan dari rumah, dari mana aja, dari kapan aja, dan kapan pun. Itu sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa oleh perusahaan segede Microsoft untuk employee-nya, gitu. Nah, itu, terus yang kedua adalah, yang saya suka juga, itu tadi. Jadi, jam kerjanya bebas, mungkin. Ya, tapi hubungan antara saya dengan atasan saya, dengan manajer saya, dengan presiden-direktor Microsoft, dan juga yang lain-lainnya, itu sangat terbuka. Itu jadi nggak, ya gap ada ya. Mungkin gap, tapi nggak segede itu. Jadi, saya butuh apa, saya tinggal bilang, saya cerita, saya sharing, segala macam. Jadi, itu sih mungkin yang saya sukain sih dari kerja di Microsoft Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Kevin. Tadi Mas Kevin ada menyebutkan, balik ke Indonesia, ingin kontribusi. Nah, ini bagus nih pertanyaan dari, Mita Utami. Ini yang juga dipertanyakan oleh kelas satu, orang terkenal di Indonesia. Mas Kevin, apa nih kontribusi yang sudah Mas Kevin lakukan untuk Indonesia? Sikit dua, kemudian, tutup burung. Sebentar, saya nggak paham. untuk Indonesia, titik dua. Oh, oke. Oh, senyum. Oke. Oke, ini, aduh pertanyaannya berat ini. Oke. Ini pertanyaannya Mas ya, ini pertanyaannya Mita Utami tadi. Mita Utami. Oke, thank you, thank you. Mbak Mita Utami pertanyaannya. Oke, jadi gini, kalau saya gini, saya ngeliatnya sih, dari hal yang kecil dulu, hal yang sederhana dulu. mungkin ini orang, mungkin nggak banyak sadar ya. Jadi, apa yang saya udah impact untuk Indonesia? Yang pertama, mungkin dari hal kecil. Saya kebetulan, di Microsoft aktif, jadi ada suatu gerakan, namanya accessibility, diversity, inclusion, dan allyship. Nah, saya termasuk di bagian accessibility. Accessibility itu apa? Jadi, saya mencoba untuk memperkenalkan teknologi, bahwa teknologi ini tuh bisa dipakai loh, sama penyandang disabilitas. Jadi, nggak cuma digunakan untuk orang normal kayak kita, yang sehat matanya, sehat telinganya, sehat mulutnya, segala macam. Tapi, orang-orang yang misalnya, mohon maaf, ada gangguan dengan matanya, gangguan dengan telinganya, itu susah untuk menggunakan teknologi. Jadi, makanya saya mencoba menggunakan sito. Dan itu fokus saya adalah untuk Indonesia. Itu satu. Yang kedua, karena memang kerjaan saya, tadi saya bilang, digital transformation, membantu customer Microsoft, untuk digital transformation. Dan kebetulan, saya banyaknya itu handle di bagian BUMN, dan juga kementerian. Nah, itu kan berimpak langsung ya, terhadap, jadi gini, kalau saya misalnya, saya membantu PLN. Itu kan satu BUMN besar. Kalau misalnya, misalnya saya berhasil, PLN itu bakal dicontoh, sama company-company lain nih. Oh, PLN sudah melakukan, melakukan digital transformation ini. Mau pakai Microsoft, mau pakai Google, pakai Zoom, pakai apa, yang penting mereka sudah, sudah terbuka nih. Nah, itu adalah memang, memang tujuan saya, untuk membangun Indonesia, lebih pintar dalam hal teknologi. Nah, itu, itu mungkin beberapa, yang sudah saya lakukan. Emang, nggak seberapa ya, saya, nggak seberapa, bukan orang terkenal, bukan orang yang super genius, atau gimana, ya itu yang saya lakukan, dari hal-hal kecil. Gitu. Nah, dan yang terakhir, mungkin dari blog saya. Jadi, blog saya mungkin memang, mungkin juga followers saya, belum terlalu banyak, tapi ya, pelan-pelan, saya mencoba menulis, untuk memperkenalkan teknologi-teknologi baru, yang saya tahu. Nah, yang terakhir, saya sebenarnya tadi, sudah sempat di, ini juga, sama Mas Garindra tadi ya, saya sebenarnya next mau menulis tentang digital literacy. Ini apa tujuan saya adalah, karena itu tadi, jadi di Indonesia saya lihat, itu banyak banget, yang gampang kena hoax. Banyak banget, termasuk di keluarga saya sendiri gitu. Gampang banget. Jadi itu, saya mencoba membuka, bukan membuka sih, jadi saya memberikan saran, memberikan suggestions, kalau literacy itu penting. Jadi, ada berita, ada bacaan, jangan langsung percaya, ada cross-reference, ada harus baca dari sumber lain, segala macam. seperti itu. Mungkin itu sih ya, mungkin masih sedikit-sedikit, bertahap, nanti mungkin jadi gede. Tadi saya bilang, kalau mungkin saya jadi Menteri, Presiden ya, Mas ya, siapa tahu. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Mita, pertanyaan. Mas, pesan apa yang masih ingin sampaikan kepada teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri? Oke, ya, ini pertanyaan juga bagus ya. Jadi gini, kalau memang ingin ke luar negeri, ya harus belajar. Kalau niatnya itu adalah untuk tinggal di luar negeri, mencoba eksperiasi di luar negeri, itu harus dipersiapkan dari matang-matang. Dipersiapkan matang-matang dari awal. Kalau saya, memang saya sudah niat, ya saya ngambil IELTS, ngambil Inggris dari semester 2 S1, bahkan dari saya SMA juga, saya udah dari Inggris. Nah, itu jadi dipersiapkan matang-matang. Nah, yang kedua adalah cari sebanyak-banyaknya program beasiswa. Mungkin saya kurang pinter aja kali jadi gak dapat beasiswa. Kurang, cuma, ya gitu-gitu aja mungkin jadi gak pernah dapat beasiswa. Jadi, ya itu. Jadi banyak banget beasiswa. Ada LPDP, ada Shevening kalau yang ke UK, ada Erasmus kalau yang ke Eropa, banyak banget. Dan itu banyak tahap yang mesti dilaluin. Nah, untuk past the stages itu, itu kan butuh persiapan. Nah, persiapan itu kan dari belajar, dari experience. Jadi, biasanya itu suruh tulis essay kalau mau beasiswa. Nah, itu sering-sering nulis, sering-sering baca, sering-sering cross-reference, itu nanti jadi kebiasa sendiri tuh, otomatis gitu. Jadi, itu tadi. jadi persiapkan matang-matang, eh, apa sorry, niat dulu. Niat, kalau udah niat, biasanya mau. Persiapin dengan matang-matang, berusaha. Berusaha, itu sih bilang ya. Jadi, berusaha, kalau misalnya, aduh, kayaknya udah gak mungkin, gak mungkin, coba cara lain, terus cara lain, pokoknya berusaha sampai dapat. Sampai dapat gitu. Nah, Insya Allah sih dapat. Insya Allah. Makasih, Mas Kevin. Mas Kevin, secara umum, apa pesan yang ingin Mas Kevin sampaikan untuk generasi muda saat ini? yang sudah menonton kita. Oke. Saya juga generasi muda, Mas. Mas. Saya belum dicukur nih. Ya, saya baru dicukur tadi siang, karena mau tampil di sini. Semua jadi ngarasumber, Mas. Ngarasumber. Oke, ya, jadi ini mungkin pesan untuk kita, jadi bukan untuk penonton, untuk saya juga. Ya, itu tadi ya. Jadi, cobalah untuk melakukan segala macam hal, itu dengan sebaik-baiknya. Dengan, apa, dengan niat yang baik, dengan kerja keras yang baik, dan juga kerja pintar. Jangan mudah menyerah, kalau yang memang niatnya adalah untuk kuliah di luar, yaitu step by step dilakukan, pelan-pelan, berusaha. Kalau misalnya gini, IELTS saya, misalnya, lima, ya terus berusaha belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya, oh, saya sudah les Inggris nih, tapi IELTS saya masih jelek. Ya, coba cara lain. Dengan apa, misal, nonton film bahasa Inggris, nggak usah pakai subtitle bahasa Indonesia, baca buku bahasa Inggris, baca jurnal bahasa Inggris. Jadi terus, jadi dicoba berusaha segala macem. Jadi, satu yang kedua adalah jangan terpengaruh dengan omongan orang atau hoax-hoax yang ada. Sekarang kan kita, saya juga main gitu ya, social media, ya kadang suka ada orang yang iseng, nge-comment, bikin sakit hati gitu ya. Udah jangan, nggak harus dipeduliin gitu. Yang penting, yang penting kita tetap main tujuannya untuk apa, berusaha segala macem. Jadi jangan terpengaruh oleh dunia luar yang buruk-buruk, ambil yang baik-baiknya aja, yaitu diterapkan untuk niat kita mencapai dream-dream kita seperti apa. Itu, itu mungkin. Singkat. Nggak singkat sih. Oke, singkat pada jelas. Dua pertanyaan terakhir, Mas Kepin. Siap. Dalam bahasa Inggris, simpel sih. What makes you, you? Oke, what makes me, saya harus dapat singgles juga ya. That would be great. That would be great. Oke, oke, oke. To answer this question, that what makes me, so I'm originally, I was born in Jakarta, I was raised in Jakarta. Jakarta is quite challenging city. There is traffic, there is demonstration everywhere, there is a rush hour. and what makes me meet, Kevin is just Kevin, is just a normal person trying to pursue his dream by doing what he does at his best, learning, experiencing a new experience by leveraging technology and by become disciplined every time because discipline, I think is the most interesting, is the most important thing to have a better life and to become a better person. Gitu, Mas Golo. Mohon maaf kalau Inggris saya jelek. Inggris saya kayaknya udah jelek nih. Oke, mungkin pertanyaan lagi, Mas Kevin, apa harapan seorang Kefianda Kamarulo untuk Indonesia? Ya, oke. Indonesia, saya, sebetulnya gini, saya mempunyai harapan Indonesia itu untuk jauh lebih maju dibanding sekarang. Jadi, saya juga cukup mencapai terima kasih banyak dengan Presiden yang sekarang. Ini saya bukannya berpihak dari satu Presiden atau yang lain. Jadi, saya lihat Indonesia itu masih kekurangan dari sisi menciptakan teknologi. Jadi, masih banyak menggunakan teknologi dari luar. Atau misalnya masih banyak menggunakan barang-barang dari luar. Padahal kita sendiri itu resourcenya sangat-sangat punya. Apalagi SDM ya. Nggak usah lulusan luar kayak saya gitu. Saya juga nggak bisa terminer amat. Banyak lulusan dalam negeri yang udah bisa bikin misalnya bikin genos untuk deteksi COVID, bikin mobil listrik, bikin segala macam. Jadi, nggak perlu banyak-banyak ngambil dari luar. Kita bisa produksi dalam sendiri. Jadi, kita jangan menjadi negara konsumen, tapi menjadi negara produsen. Itu banyak digunakan dari luar. itu satu. Yang kedua adalah karena saya memang punya passion di teknologi dan menurut saya teknologi itu dapat diadopsi oleh orang banyak dan bisa menguntungkan untuk Indonesia, saya berharap Indonesia dapat menggunakan teknologi dengan lebih baik, lebih bijak, dan lebih berguna untuk kedepannya. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu. Mungkin dua poin itu. Mas Gulo. Mas Kevin, makasih banyak Mas sudah sharing ini daging semua nih. Daging semua. Terima kasih. Kita doakan semoga sukses Mas karirnya Mas. Semoga yang dititakan tadi menjadi pemimpin. Pemimpin apa pun itu Mas. Pemimpin perusahaan, pemimpin negara. Amin. 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 Higher Education Next-nya mungkin Mas mengambil S2 lagi atau mengambil S3 lagi sebagai sukses, sehat, dan sukses selalu Mas. Buat Mas Kevin dan keluarga. Oke. Ya. Saya juga mengucapkan thank you buat Mas Gulo dan tim JDPNS dan teman-teman sekalian yang sudah nonton satu jam. Satu jam mungkin ada yang bosen, ada yang menarik, ada yang enggak. Saya minta maaf kalau ada saya salah ngomong. Tapi niat saya adalah untuk sharing pengalaman saya dan sharing kepada orang banyak bahwa kita tuh bisa mencapai lebih lagi selalu. Thank you. Thank you. Thank you Mas Gulo dan tim. Terima kasih Mas apresiasinya. Dan untuk teman-teman terima kasih banyak sudah menonton acara ini dan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa disampaikan dan semoga apa yang telah disaringkan oleh Mas Kevin tadi memberikan motivasi untuk teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Tadi ada teman-teman yang menanya apa kontribusi Mas Kevin. Nanti suatu saat mudah-mudahan saya atau Mas Kevin atau orang lain juga menanyakan hal yang sama kepada teman-teman. Jadi bersiap lah. Siap. Siap. Oke itu dia teman-teman memberikan apresiasi untuk Mas Kevin. Terima kasih banyak Mas. Thank you. Luar biasa. Baik, Mas Kevin dan teman-teman semuanya terima kasih banyak. Saya Jay Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lain dari Jadi PNS. Terima kasih. Sampai jumpa di. Terima kasih.